Assalamualaikum, halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, melihat semua orang terdiam, Kiyu Wuyang tersenyum tipis, dan berkata, artinya, kekuatan kerajaan Li yang terlalu tersebar, dan masing-masing bertarung secara mandiri, jadi tidak heran kekuatannya tidak lemah. Oh, Kiyu Wuyang, lalu menurut apa yang kamu katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Sui bertanya dengan cemberut, tentu saja perlu menggabungkan kekuatan. Saya mengusulkan untuk mendirikan aliansi Lai Sun. Semua pasukan sekte dari Kekaisaran Lai Sun harus bergabung dengan aliansi ini, memilih seorang pemimpin, dan kemudian bersumpah untuk mematuhi perintah pemimpin. Dengan cara ini, Kekaisaran Lai Sun akan menjadi kuat dan kuat, mampu melawan musuh asing dan menjadi semakin kuat. Kiyu Wuyang berkata dengan lantang, Hahaha, Kiyu Wuyang, tujuanmu akhirnya terungkap. Kamu ingin menjadi pemimpin aliansi ini dan memerintah dunia. Petik 2 Lin Sui tertawa keras. Lin Sui, apa yang kamu tertawakan? Saya pikir saran Kepala Kiyu sangat bagus, dan selain Kepala Kiyu, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Kekaisaran Lai Sun saat ini? Raja Zentian berdiri dan berkata dengan keras. Menekan Raja Surgawi, pernyataan ini salah. Kekaisaran Lai Sun, keluarga kerajaan adalah ortodoks, mengapa repot-repot? Apa aliansi Lai Sun? Kita akan langsung mematuhi yang mulia atau tidak, balas pemilik Scarlet Sky Valley. Di dunia seni bela diri yang kuat dihormati. Dengan segala hormat, yang mulia dia tidak memenuhi syarat. Kiyu yang berkata dengan dingin. Keok, Hua Zhengxing tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Penghinaan, ini adalah penghinaan telanjang-telanjang. Ini sama saja dengan menamparkan wajah kaisar di depan umum. Sial, Benci, Hua Chi menggeram, seluruh tubuhnya gemetar karena atmosfer yang berlebihan. Menabrak, seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju membanting meja dengan keras, tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah Kiyu Wuyang, dan berteriak dengan marah, Kiyu Wuyang, kamu memberontak, kamu telah melakukan kejahatan terhadap yang mulia, kamu pantas kematian. Pantas mati, ku rasa kau yang mati. Ada kilatan cahaya di mata Kiyu Wuyang, dan dua pedang ki keluar dari matanya, begitu cepat sehingga hampir tidak ada peringatan. Oh, orang tua itu tertusuk oleh energi pedang, dua lubang pedang muncul di tubuh lamanya, tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi dia tidak lagi memiliki vitalitas. Guru, Hua Zhengxing meraung dengan marah. Orang tua ini adalah guru Hua Zhengxing, guru kaisar, tetapi saat ini dia terbunuh oleh tatapan Kiyu Wuyang. Kiyu Wuyang, kamu terlalu berlebihan. Hua Zhengxing sangat marah, memelototi Kiyu Wuyang. Tetapi Kiyu Wuyang hanya tersenyum ringan, seolah-olah dia telah membunuh seekor semut, dan berkata, orang tua ini memiliki motif tersembunyi dan ingin menghancurkan rencana untuk mengatur negara. Saya curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh kerajaan lain untuk menghancurkan saya Lai Sun Empire. Menunggu seseorang, tentu saja kita harus membunuh mereka secepat mungkin. Meremehkan, dengan beberapa kata, dia menyebut seorang guru kaisar sebagai mata-mata. Hua Zhengxing, Hua Qi, dan anggota keluarga kerajaan lainnya dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan sekte pedang Sifang terlalu kuat. Hua Qi mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menusuk daging karena kekuatan yang berlebihan, dan darah mengalir keluar, tetapi dia tidak merasakannya. Lu Ming mengerutkan kening, dan menepuk punggung Hua Qi, semburan energi sejati mengalir ke tubuh Hua Qi, dan Hua Qi perlahan menjadi tenang, jika tidak, dia akan menderita luka dalam karena kegembiraan yang berlebihan. Apa pendapat kalian tentang lamaranku tadi? Qi Yu yang melihat sekeliling dan bertanya. Saya setuju dengan saran pemimpin sekte Qi Yu. Pada saat ini, pemimpin sekte Tian Xia berkata dengan senyum tipis. Begitu pemimpin Tian Xia mengatakan ini, ekspresi kepala dari tiga sekte besar lainnya semuanya berubah. Bagaimana bisa sekte Tian Xia setuju? Mungkinkah dia telah bergabung dengan sekte pedang sepuluh arah? Jika ini masalahnya, maka situasinya serius. Sekte pedang Sifang sudah sangat kuat, tetapi dengan tambahan sekte Tian Xia, keseimbangan kekaisaran matahari terik akan rusak. Haha, saudara Yue, kamu benar-benar mengerti hatiku. Qi Yu yang tertawa, lalu melihat ke beberapa sekte lainnya. Qi Yu yang berhentilah bermimpi, aku, sekte pedang Suanyuan, tidak akan pernah setuju, Lin Sui mencibir. Aku, lembah Cik Xiao, tidak menemanimu. Aku, sekte pedang bulan hantu, tidak tertarik. Penguasa lembah Cik Xiao dan sekte pedang bulan hantu juga menolak. Wajah Qi Yu yang menjadi gelap, dan kemudian dia memandang Hua Zheng Xing dan berkata, Yang mulia, bagaimana dengan Anda? Mohon maafkan saya karena merusak fondasi yang telah dibangun selama ribuan tahun, akan sulit untuk menyetujuinya. Hua Zheng Xing berkata dengan dingin. Hua Zheng Xing, Kamu harus berpikir jernih, demi garis keturunan keluarga Hua dan puluhan ribu nyawa, pikirkan baik-baik. Qi Yu yang berkata dengan dingin dengan kilatan niat membunuh di matanya. Qi Yu Yu yang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengancam yang mulia? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekolah pedang Sifang tidak terkalahkan? Lin Sui sangat marah dan berteriak keras. Saya tidak tahu apakah sekte pedang Sifang saya tidak terkalahkan, tetapi masih mungkin untuk menghancurkan sekte pedang Suanyuan Anda. Mengapa? Apakah Anda ingin mencoba? Qi Yu Yu yang berkata dengan nada dingin. Coba, coba, dan lihat bagaimana kamu bisa menghancurkan sekte pedang Suanyuanku. Lin Sui tidak mundur, aura dari tubuhnya melonjak keluar, dan aura pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Ada momentum dalam energi pedang ini, yang tidak terbatas dan menakutkan. Lin Sui, kamu belum pernah bertarung satu sama lain selama beberapa dekade, tapi hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu telah meningkat. Boom! Saat suara Qi Yu Yu yang jatuh, aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, dan demikian pula, aura pedang membubung ke langit. Ledakan, energi pedang Lin Sui dan Qi Yu Yu yang bertemu di udara dan bertabrakan dengan sengit. Dengan raungan yang menghancurkan bumi, seluruh ibu kota kekaisaran bergetar, di mana dua pedangki bertabrakan, seberkas cahaya terbentuk, yang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan di langit. Pada saat ini, semua orang di ibu kota kekaisaran menatap kosong pada seberkas cahaya ini, ngeri. Bahkan lebih jauh dari ibu kota kekaisaran, berkas cahaya ini dapat terlihat. Semua orang menebak keberadaan seperti apa yang sedang bertarung. Di istana, Lu Ming menyaksikan dengan kaget, apakah ini kekuatan master dari satu sekte, penguasa kekaisaran Lai Sun. Benar saja, itu sangat menakutkan, seperti jurang seperti lautan, tak terduga. Wu Zong biasa, di depan mereka, bisa membunuh dengan jentikan jari. Dengan gerakan tadi, keduanya tidak benar-benar bergerak sama sekali, mereka hanya bertukar momentum. Jika benar-benar dilakukan, ibu kota kekaisaran akan hancur. Kemungkinan, momentum yang begitu kuat, momentum keduanya benar-benar lengkap, dan bahkan mengandung jejak pesona, makna. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Setelah momentum selesai, Anda bisa menggunakan momentum sebagai dasar untuk memahami, maknanya. Seperti arti api, arti angin, del. Niat adalah inti dari langit dan bumi, dan itu sangat kuat. Hanya dengan memahami, maknanya, seseorang dapat melangkah ke alam Raja Wu. Lin Sui, hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Kiyu Wu yang meraung, energi pedangnya melonjak ke langit, mengacaukan situasi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Rambut panjang Lin Sui berkibar, dan dia sangat kuat, menghadap Kiyu Wu yang, dia tidak mundur. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua semburan aura meledak satu demi satu, dengan kengerian yang tak terbatas, tidak lebih buruk dari Lin Sui dan Kiyu Wu yang. Dia adalah penguasa lembah Cik Siao dan penguasa sekte pedang bulan hantu. Aura keduanya bergabung dengan Lin Sui dan mendesak ke arah Kiyu Wu yang. Kiyu Wu yang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekaisaran Lai Sun diperintah oleh sekte pedang sepuluh arahmu? Jangan pergi terlalu jauh, kata guru lembah Cik Siao. Cik Siao Gu dan sekte pedang Suanyuan selalu berhubungan baik, jadi dia secara alami berdiri di sisi Lin Sui. Penguasa sekte pedang bulan hantu tidak berbicara, tetapi sikapnya mengatakan segalanya. Wajah Kiyu Wu yang tiba-tiba berubah. Kombinasi dari tiga sosok setingkat penguasa membuatnya merasa sangat tertekan. Lin Sui, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu yakin bahwa keluarga kerajaan akan memperhatikan kepala Kiyu di istana? Teriak Raja Tian Tian. Banyak orang membencinya. Kiyu Wu yanglah yang benar-benar tidak memperhatikan keluarga kerajaan. Dia mempermalukan keluarga kerajaan seperti tadi, dan dia tidak melihat Raja Tian Tian melompat keluar untuk berbicara. Sekarang dia melompat keluar untuk menekan Lin Sui dan yang lainnya atas nama keluarga kerajaan. Cukup tercela, cukup tak tahu malu. Oke, oke, sangat bagus, Lin Sui, Ling Po Tian, mari kita tunggu dan lihat. Kiyu Wu yang mengucapkan beberapa kata yang bagus, matanya sangat dingin, dan dia menyapu Lin Sui, guru lembah Cik Xiao dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh di tubuh Hua Zheng Xing, dia berkata, Hua Zheng Xing, kamu bisa melakukannya sendiri. Suaranya dingin, dan ancamannya sangat jelas. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, berjalan di udara, dan pergi lebih dulu. Sekte Pedang Sifang lainnya mengikuti dari belakang. Kaisar, kamu sangat tidak tahu apa-apa tentang situasi umum, cepat atau lambat keluarga Hua akan binasa di tanganmu. Raja Tian Tian memelototi Hua Zheng Xing dengan marah. Kecenderungan umum, apakah kecenderungan umum untuk mengubah seluruh keluarga Hua menjadi Sekte Pedang Sepuluh Arah dan menjadi pelayan dari Sekte Pedang Sepuluh Arah? Hua Zheng Xing berkata, menatap Raja Tian Wang dengan mengejek, kamu, wajah Zen Tian Wang jelek, lalu dia mendengus keras, dan pergi bersama Hua Ji dan yang lainnya. Tepat sebelum pergi, Raja Zen Tian melirik Lu Ming, membuat bulu kuduk Lu Ming berdiri. Itu adalah niat membunuh Chi Guo Guo. Yang mulia, saya juga akan pergi dulu. Pemimpin Sekte Tian Xia tersenyum, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama orang-orang dari Sekte Tian Xia. Dari lima sekte yang hadir, hanya tiga yang tersisa. Perjamuan ulang tahun berlanjut, tetapi apakah itu Hua Zheng Xing, Lin Sui Yi atau kepala dari tiga sekte utama, ekspresi mereka sangat husuk. Hari ini, Qi Liu Wu yang tiba-tiba mengusulkan untuk membuat aliansi matahari terbakar, dan Sekte Tian Xia juga setuju. Mereka menduga bahwa Sekte Tian Xia mungkin bersatu dengan Sekte Pedang Sifang. Ini adalah acara yang hebat, dan keseimbangan kekuatan di Kekaisaran Lai Sun akan rusak di masa depan. Skorching Sun Empire akan memasuki musim gugur yang penuh peristiwa. Suasana pesta ulang tahun sangat menyedihkan, dan tidak lama kemudian, tiga sekte besar juga pergi satu demi satu. Segera, Lu Ming bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Lu Ming, kamu telah melihat apa yang terjadi hari ini. Sekte Pedang Sifang sangat ambisius dan melanggar hukum. Hua Qi mengirim Lu Ming ke gerbang istana, menggertakkan giginya. Lu Ming menepuk bahu Hua Qi dan kembali ke Aula General tanpa basa-basi lagi. Setelah kembali ke General Star Palace dan duduk di tempat tidur, pikiran Lu Ming berpacu dan sulit untuk tenang. Perjamuan ulang tahun kaisar hari ini memungkinkannya untuk benar-benar melihat situasi yang bergejolak di Kekaisaran Lai Sun. Dia memiliki perasaan bahwa Scorching Sun Empire akan berada dalam kekacauan, dan badai yang mengerikan mungkin akan meledak dalam waktu dekat. Dan dia, karena hubungan antara teman dan kerabat, telah sangat terlibat dalam pusaran air, dan sulit untuk menghindarinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, tanpa kekuatan, dia hanya akan hancur berkeping-keping dalam badai ini. Ambil nafas dalam-dalam, sesuaikan suasana hati Anda, dan mulailah berlatih. Di suatu tempat di ibu kota Kekaisaran, terdapat kompleks istana yang tak tertandingi mewahnya, bahkan lebih mewah dari istana Kekaisaran. Ini adalah kediaman Sekte Pedang Sifang di ibu kota Kekaisaran. Di kedalaman istana, di aula besar, Kiyu Wuyang duduk di atas, dan di bawah, duduk para tetua berjubah emas dari Sekte Pedang Sifang. Menabrak, Kiyu Wuyang mengatur meja dengan berat, dengan wajah muram, berkata, Sekte Pedang Suanyuan, Lembah Langit Merah, Sekte Pedang Bulan Hantu, ketiga Sekte ini, aku sudah lama tahu bahwa mereka tidak setuju, banyak hal terkutuk. Terutama Lin Sui, menargetkan Master Sekte di mana-mana, dan berani bertarung melawan Master Sekte, itu di luar kendali diri. Kata seorang tetua berjubah emas. Huff, Lin Sui, Sekte Pedang Suanyuan, tidak akan sombong lama-lama. Kiyu Wuyang mencibir. Setelah merenung sejenak, Kiyu Wuyang berkata, sudah waktunya untuk memberi tahu mereka kekuatan Sekte Pedang Sifang saya. Sampaikan perintah, biarkan generasi muda melakukannya terlebih dahulu, hancurkan moral mereka, dan biarkan mereka mengerti apa yang mereka maksud betapa rentannya kejeniusan. Iya, semua tetua berjubah emas menjawab serempak. Tiga hari kemudian, sebuah berita, seperti badai dahsyat, menyapu seluruh ibu kota kekaisaran. Guan Hong, salah satu dari enam penguasa Sekte Pedang Sifang, menantang Feng Wuji dari Sekte Pedang Suanyuan, dan Chi Xiao Gu Lingyan Chi. Lokasinya adalah puncak tertinggi di ibu kota kekaisaran, puncak Sunset Peak. Segera setelah berita itu keluar, semua orang menjadi gila. Enam penguasa matahari yang terik, kecuali untuk Sekte Pedang Sifang, empat Sekte lainnya, masing-masing Sekte, memiliki satu orang. Tetapi hanya Sekte Pedang Sifang yang memiliki dua orang. Satu adalah Kiyu Changkong, dan yang lainnya adalah Guan Hong. Kiyu Changkong, kepala dari enam master, adalah sangat kuat, mengalahkan lima orang lainnya tanpa ketegangan. Lima orang lainnya tidak pernah bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Sekarang, apakah akhirnya akan menjadi duel? Banyak orang berbondong-bondong ke puncak matahari terbenam, menginginkan untuk melihat pertempuran. Ketika Lu Ming menyelesaikan retret tiga hari, ketika dia berjalan keluar ketika saya membuka pintu, saya melihat Ming Feng datang dengan tergesa-gesa. Ming Feng, Mengapa kamu terburu-buru? Lu Ming bertanya, Saudara Tianyun, cepat pergi ke Sunset Peak. Akan ada duel antara enam tuan. Guan Hong menantang Feng Wuji dan Ling Yanqi. Kakak laki-lakiku dan yang lainnya sudah bergegas pergi. Katakan padaku untuk datang dan menemukanmu pergi, sudah larut. Ming Feng terengah-engah. Duel antara enam pahlawan. Lu Ming tertegun sejenak, dan kemudian matanya berkilat. Dia meraih Ming Feng dan melangkah keluar. Dia sudah berjarak lima puluh meter, dan hanya satu kata yang terdengar, Pergilah. Lu Ming meraih Ming Feng, melakukan langkah voli, dengan kecepatan secepat angin, bergegas menuju puncak matahari terbenam. Sunset Peak, di ibu kota Kekaisaran, terletak di sebelah barat ibu kota Kekaisaran. Ketika Lu Ming mendekati Sunset Peak, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Kesegala arah, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi naga panjang, bergegas menuju puncak matahari terbenam. Ada begitu banyak orang sehingga tidak mungkin membedakan mereka. Di antara mereka, bahkan ada orang kuat di alam Wuzong. Lu Ming dengan cepat mendekati Sunset Peak mengikuti arus orang. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari puncak Sunset Peak. Pertempuran telah dimulai. Guan Hong dan Feng Wuji telah memulai pertempuran. Teriak seseorang. Pergi, pergi dan lihat. Sua, desir, serangkaian sosok naik menuju Sunset Peak. Lu Ming menggenggam Ming Feng seolah-olah tidak memiliki beban, dan menginjak sebatang rumput hijau. Sosok itu melesat ke depan ratusan meter, terus-menerus mendekati puncak gunung. Ledakan. Di puncak gunung, ada suara gemuruh yang konstan. Lu Ming melihat ke atas dan melihat dua sosok terus-menerus menabrak udara di atas puncak gunung. Energi pedang mengguncang langit, dan gelombang kejut yang mengerikan mengalir keluar. Tekanan mencekik meresap ke area itu selama beberapa mil. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Mata Lu Ming berkilat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa salah satunya adalah Feng Wuji dari sekte pedang Suanyuan. Orang lain tinggi dan mengesankan, dan pedang pertempuran di tangannya adalah pedang raksasa yang sangat lebar, pasti Guan Hong. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, dan dia naik ke puncak hanya dalam beberapa menit. Saat ini, Guan Hong dan Feng Wuji telah bertukar ratusan jurus. Feng Wuji, kalahkan, teriak Guan Hong, lalu memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Pedang ini sepertinya mampu menembus langit, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Feng Wuji juga meraung panjang, memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Ledakan, fluktuasi yang mengerikan terdengar, dan ruang itu sangat gelisah di bawah energi pedang yang kuat setelah itu, sosok Feng Wuji mundur dengan keras, tubuhnya bergetar, dan ada aliran darah di sudut mulutnya. Feng Wuji terluka, Feng Wuji dikalahkan. Segera, teriakan mengejutkan datang dari seluruh Sunset Peak. Banyak orang berteriak kegirangan, lima lainnya dari Lai Sun Six Heroes akhirnya menentukan pemenangnya. Guan Hong mengalahkan Feng Wuji. Sekte pedang Sifang benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya Kiyu Changkong menguasai semua pahlawan, tapi bahkan Guan Hong pun sangat kuat. Akan menjadi lebih kuat. Banyak orang menghela nafas. Feng Wuji, kamu tidak lebih dari itu. Guan Hong berkata dengan bangga berdiri di udara dengan sosok yang agung. Wajah Feng Wuji menunjukkan ekspresi sedih, dia menghela nafas panjang, dan berkata, Yuan Hong, aku tidak menyangka bahwa kekuatanmu telah mencapai kesuksesan besar, dan aku tidak akan dianiaya jika aku kalah. Guan Hong tersenyum dengan bangga, dan berkata, Feng Wuji, menurut saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk dipanggil bersama saya, 6 pahlawan matahari yang terik, mari kita ubah menjadi 5 pahlawan di masa depan, setelah mengatakan ini, wajah banyak orang berubah drastis, dan ekspresi Feng Wuji bahkan lebih jelek. Apa yang dikatakan Guan Hong adalah untuk menendang Feng Wuji keluar dari daftar 6 pahlawan matahari terbakar. Jika demikian, pukulan itu tidak akan melawan Feng Wuji sendirian, tetapi seluruh sekte pedang Suanyuan. Reputasi sekte pedang Suanyuan akan sangat terpengaruh, dan beberapa jenius bahkan tidak akan memilih untuk bergabung dengan sekte pedang Suanyuan di masa depan. Guan Hong, kamu cukup beruntung untuk memenangkan gerakan Broter Feng, mengapa kamu begitu sombong? Raungan keras datang dari samping. Lu Ming mencari reputasinya, hanya untuk menemukan beberapa orang berdiri di langit di sampingnya. Lu Ming tertarik dengan pertempuran antara Feng Wuji dan Guan Hong barusan, jadi dia tidak memperhatikan, baru sekarang dia menemukan orang-orang itu. Ada total 4 orang, dan 3 dari mereka, yang pernah ditemui Lu Ming di pesta ulang tahun Kaisar sebelumnya, adalah 3 lainnya dari 6 pahlawan Lai Sun. Ling Yanqi dari Lembah Cik Siau, dialah yang baru saja berbicara. Selain itu, ada Sang Guan Ling dari sekte pedang bulan hantu, dan Zuo Lian dari sekte Tianxia. Ada orang lain, sangat muda, baru berusia sekitar 23 atau 24 tahun, berdiri dengan bangga dengan pedang lebar di punggungnya. Guan Hong memandang Ling Yanqi. Guan Hong, kali ini kamu mengancam akan menantangku dan saudara Feng. Sekarang giliranku, dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Kamu dapat melatih keterampilanmu dan mengatur napasmu sekarang. Saat kamu pulih, lawan aku. Ling Yanqi melanjutkan, Ling Yanqi, siapa bilang aku akan melawanmu? Orang lain akan berurusan denganmu. Guan Hong tersenyum dingin, ada orang lain. Ling Yanqi tercengang, dan matanya mau tidak mau menatap Sang Guan Ling dan Zuo Lian. Ling Yanqi, kamu salah membaca tempat itu, akulah yang bertarung denganmu. Ria muda dengan pedang di punggungnya melangkah maju dan berkata dengan bangga. Kamu, Ling Yanqi terkejut. Semua orang di antara hadirin terkejut. Pemuda ini langsung dikenali sebagai murid dari Sekte Pedang Sifang, tapi hampir tidak ada yang mengenalnya. Sekte Pedang Sifang sebenarnya ingin membiarkan seorang pemuda yang tidak memiliki reputasi sama sekali melawan Ling Yanqi. Apakah ini kesombongan atau penghinaan? Hahaha, Guan Hong, apakah kamu yakin dia memiliki kualifikasi untuk melawanku? Mata Ling Yanqi penuh amarah. Apakah kamu memenuhi syarat atau tidak, kamu akan tahu setelah pertempuran. Guan Hong mencibir, Enam palawan matahari terbakar, mulai sekarang, mereka akan diganti. Kata pemuda itu dengan bangga. Haha, nak, apakah kamu sangat percaya diri? Ling Yan sangat marah. Ini bukan kepercayaan diri, itu kekuatan. Ingat, yang mengalahkanmu disebut Kiyu Changli. Dengan pedang ini, langit dan bumi berguncang, dan kengerian mengguncang langit. Dalam sekejap, wajah sebagian besar penonton berubah, dan mereka sangat terkejut. Karena pedang ini terlalu kuat. Di langit, wajah Ling Yanqi menjadi sangat rusuk, fluktuasi yang berapi-api meletus dari tubuhnya, dan Mao Perang muncul di tangannya. Dengan gelombang Mao Perang, elang raksasa yang menyala-nyala terbentuk dan melesat ke arah Kiyu Changli. Ledakan, dengan raungan, Ling Yanqi dan Kiyu Changli mundur serempak, lalu meraung dan bertarung bersama lagi. Terlalu kuat, siapa Kiyu Changli ini, dia tidak dikenal di masa lalu, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga dia bisa melawan Ling Yanqi. Banyak orang menyaksikan pertempuran besar di langit dan banyak berbicara. Di langit, Feng Wu Ji, Sangguan Ling dan lainnya juga memiliki ekspresi serius. Adapun Guan Hong, seringai muncul di sudut mulutnya. Ledakan, ledakan, raungan berlanjut, dan seratus trik diteruskan dalam sekejap mata. Pada saat ini, terdengar suara keras yang menghancurkan bumi, dan kemudian sesosok terbang kembali. Itu adalah Ling Yanqi. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, mungkinkah Ling Yan dikalahkan? Desir, Ling Yan berlari dengan kaki belakangnya ribuan meter sebelum berhenti. Dia berdiri diam dalam kehampaan, tidak bergerak. Tiba-tiba, tubuh Ling Yanqi bergetar, dan panah berdarah keluar dari dadanya. Baru pada saat itulah semua orang melihat ada luka pedang panjang di dada Ling Yanqi. Kalah, Ling Yanqi dikalahkan, dikalahkan oleh pemuda tak dikenal dari Sekte Pedang Sifang. The Sunset Peak sedang gempar, berita ini, seperti angin puyuh, menyebar dengan panik dari Sunset Peak ke seluruh ibu kota kekaisaran. Sekte Pedang Sifang terlalu kuat, pertama, Guan Hong mengalahkan Feng Wuji, dan kemudian seorang pemuda keluar dan mengalahkan Ling Yanqi, salah satu dari enam master. Menakjubkan, mulai saat ini pola generasi muda di bawah terik matahari akan mengalami perubahan yang cukup besar. Untuk mengecualikan Feng Wuji dan Ling Yanqi, atau tambah orang lain. Bagaimanapun, reputasi Sekte Pedang Sepuluh Arah akan mencapai puncaknya dalam sejarah. Di langit, tubuh Ling Yanqi sedikit bergetar, dan tatapan yang tidak bisa dipercaya muncul di matanya. Aku katakan sebelumnya, aku ingin kamu ingat bahwa orang yang mengalahkanmu disebut Kiyu Changli. Kiyu Changli tersenyum bangga, dengan sedikit penghinaan di sudut mulutnya. Kakak Ling, kamu baik-baik saja. Feng Wuji muncul di sebelah Ling Yanqi, dan menyuntikkan semburan energi sejati. Aku baik-baik saja. Ling Yanqi tersenyum sedih. Feng Wuji menghela nafas, hari ini, dia dan Ling Yanqi benar-benar dikalahkan, bisa dibayangkan bahwa di masa depan, reputasi Sekte Pedang Suanyuan dan Cik Xiaogu akan anjlok, sementara Sekte Pedang Sifang akan menjadi lebih makmur. Luar biasa, luar biasa, para pahlawan sekolah Pedang Sifang benar-benar mengagumkan. Zuo Lian dari Sekte Tianxia bertepuk tangan, lalu menatap Sangguan Ling dan berkata, Saudara Sangguan, karena kamu ada di sini hari ini, mengapa tidak kamu berkelahi? Bertarung dan bertarung, Sangguan Ling sangat lugas, menatap Zuo Lian. Semua orang sangat bersemangat, dan ada dua lagi Sun Six Hero S yang akan saling berhadapan. Ledakan, tanpa tanda sedikit pun, Sangguan Ling dan Zuo Lian mulai bertarung, dan keduanya bertarung bersama, yang sangat sengit. Ming Feng, lihat di sini, aku pergi dulu. Pada saat ini, Lu Ming berkata kepada Ming Feng, Hah, kakak Tianyun, duelnya belum berakhir, Ming Feng sangat terkejut. Halaman sebelumnya, selamat menikmati. Selamat menikmati.